selamat menikmati film yang berjudul The Door into Summer bagaimanakah alurnya? Cus Markiton mari kita menonton di awal film diceritakan masa remaja Soichiro yang dirawat seperti anak sendiri oleh Koichi setelah ayahnya meninggal dunia hingga perjalanannya menjadi mahasiswa elektronika dan teknik mesin di bawah arahan Koichi hingga suatu hari Koichi dan istrinya meninggal dalam kecelakaan pesawat Riko yang saat itu masih SMP akhirnya dibawa oleh pamannya yang bernama Kazuto berlanjut ke tahun 1995 Soichiro tengah sibuk menyelesaikan robot buatannya di rumahnya bahkan Soichiro semakin dikenal setelah robot buatannya masuk televisi hidupnya mungkin disibukan dengan membuat robot tapi ia selalu ditemani kucingnya yang bernama Pito kucing yang selalu bisa memaksanya untuk membuka pintu tak hanya ditemani Pito Riko juga menemaninya meski masih duduk di bangku sekolah ternyata Riko memiliki ketertarikan yang sama dengan Soichiro yaitu dunia robotika sesekali Soichiro menjelaskan tentang proyek pribadinya berupa robot dan proyek baterai plasma yang juga merupakan cita-cita ayah Riko tiba-tiba bell berbunyi Riko bergegas lari untuk membukakan pintu ternyata yang datang seorang wanita yang bernama Shiraishi ia adalah pacar Soichiro mengetahui Shiraishi datang dan akan masak untuk Soichiro Riko pun bergegas pergi padahal sebelumnya ia juga akan membuatkan hamburger kesukaan Soichiro kedatangan Shiraishi ternyata untuk memberikan berkas pemindahan saham dari Soichiro kepada Shiraishi melihat apa yang dilakukan Riko terhadap Soichiro yang menata dan menulis semua perabotan rumah membuat Shiraishi membandingkan dirinya dengan Riko di hadapan Soichiro ia juga mengungkapkan jika dirinya cemburu dengan Riko mendengar itu Soichiro hanya diam lalu menandatangani surat perjanjian dan tersenyum ke arah pacarnya itu pada tanggal 8 Maret 1995 Soichiro pergi ke kantornya karena ada panggilan rapat khusus pemegang saham ia rapat bersama Kazuto dan Shiraishi dalam rapat itu ternyata Soichiro dikhianati oleh pacarnya sendiri dimana Shiraishi lebih setuju dengan bosnya yang bernama Kazuto yang meminta Soichiro meluncurkan robot penemuannya yang belum selesai sekaligus mengakhiri kerjasama dengan perusahaan setelah robot penemuannya diluncurkan bahkan Soichiro dilarang menggunakan fasilitas perusahaan untuk penelitiannya Soichiro pun bergegas kembali ke tempat tinggalnya dan mendapati sudah berantakan dan barang-barang terkait penelitiannya dibawa oleh mobil perusahaan tidak lama kemudian Riko datang ia tampak aneh dengan kondisi rumah Soichiro karena tidak biasa Pito berada di luar rumah dengan pintu terbuka Riko pun mendapati Soichiro terlihat frustasi memunguti barang-barang yang berserakan saat sedang mengubati luka tangan Soichiro akibat terkena pecahan kaca Riko menebak jika semua ini adalah ulah pamanya yang bernama Kazuto tapi Soichiro terus menyalahkan dirinya sendiri Riko berusaha menenangkan keadaan dengan memeluk Soichiro dan tidak mau meninggalkannya bahkan Riko mengungkapkan isi hatinya pada Soichiro yang sudah ia pendam sejak lama bahkan ternyata ia mencintai dan ingin menua bersama kakak angkatnya itu sayangnya respon Soichiro yang menganggap Riko masih anak-anak membuat Riko menamparnya ia pun menangis dan pergi meninggalkan Soichiro kemudian Soichiro menemukan selebaran tentang tidur beku dimana seseorang bisa tidur di dalam kapsul dalam jangka waktu maksimal 30 tahun untuk lari dari kenyataan Soichiro bersama Pito pun langsung bergegas menuju tempat yang menawarkan tidur beku sebelum menjalani tidur beku Soichiro harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter tapi sayangnya dokter menemukan kadar alkohol yang terlalu tinggi dalam darah Soichiro sehingga dokter menyarankannya untuk memikirkan kembali soal tidur beku yang ingin dijalaninya di tempat lain Riko sedang menangis di pinggir pantai ia teringat saat kecil biasanya saat ia sedang sedih Soichiro selalu datang menemaninya sedangkan di tempat yang berbeda Soichiro sedang merenung di dalam mobilnya sambil melihat dan mengingat basiat yang disampaikannya pada perusahaan tidur beku untuk memberikan saham miliknya kepada Riko saat usia Riko 20 tahun hingga akhirnya ia memutuskan menyerah bukanlah jalan yang akan ia pilih Riko yang pergi ke rumah pamannya mendapati pamannya sedang bersama si Raisi tidak sengaja ia mendengarkan obrolan rencana jahat antara pamannya dan sekretaris itu Riko pun bergegas naik ke lantai dua untuk menelpon Soichiro memberitahu rencana jahat pamannya tentang baterai plasma tapi sayangnya keburuk ketahuan pamannya demi memberitahu Soichiro Riko pun berlari menuju rumah Soichiro tapi Soichiro malah datang menemui si Raisi lagi-lagi Soichiro dijebak dan disuntik cairan yang membuat Soichiro tergeletak dalam seketika kemudian si Raisi mengambil tas milik Soichiro yang berisi Pito ketika dibuka si Raisi langsung dicakar oleh Pito Pito pun lalu kabur dan si Raisi menemukan berkas tidur beku dengan itu kesempatan bagi si Raisi mengirim Soichiro ke tidur beku dalam tidur beku Soichiro melihat banyak hal di masa lalunya hingga tanpa disadari waktu berlalu 30 tahun dan waktu untuk bangun dari tidur beku pun tiba dan semuanya telah berubah Soichiro pun terlihat bingung Soichiro semakin bingung ketika melihat kucingnya yang bernama Pito menjadi mirip sesosok manusia ternyata Pito menjadi nama robot perawat yang sangat mirip dengan manusia kemudian pihak tidur beku memberitahu jika selama ini seseorang bernama Riko selalu menanyakan kabarnya Soichiro pun kabur dari rumah sakit tempatnya memulihkan diri pasca tidur beku ternyata semua sudut kota telah menjadi begitu canggih dengan teknologi robot Pito si robot juga terus mengikuti Soichiro bahkan ia mengantarkan Soichiro ke alamat rumah Riko tempat tinggal Riko terlihat sangat kumuh bahkan berantakan penuh dengan sampah bau bukan Riko yang Soichiro temui malah seorang wanita gendut yang ternyata itu adalah si Raisi ternyata beberapa saat setelah Soichiro menjalani tidur beku kazuto meninggal dunia akibat komplikasi diabetes dan perusahaan diambil alih oleh seorang pria entah siapa yang dimaksud si Raisi pun sempat dipenjara karena menghindari jika malam itu Riko pergi ke rumahnya disana pamannya membakar rumah Soichiro Soichiro pun datang ke makam yang bertuliskan nama Riko Soichiro pun pergi ke tepi pantai dan mendengarkan lagu kesukaan Riko ia penasaran siapa pria yang dimaksud si Raisi dan akan berusaha mencari tahu tentang pria itu dengan meminta bantuan robot Pito pencarian pun dimulai disela-sela itu robot Pito harus istirahat selama 3 jam per hari mengetahui hal itu Soichiro curiga jika robot yang bersamanya menggunakan baterai plasma kemudian ia mengajak robot itu ke toilet dan memintanya melepas baju dan benar saja ternyata robot yang bersamanya menggunakan baterai plasma selanjutnya Soichiro pergi ke kantor perusahaan tempatnya bekerja dulu awalnya ia ditolak oleh robot resepsionis karena tidak memiliki janji pertemuan hingga akhirnya sesuatu terjadi pada robot wanita itu dan membawa Soichiro bertemu dengan presiden perusahaan tersebut tiba-tiba saat sampai di sebuah ruangan ia disambut gembira oleh pria bernama Gotasuboy yang merupakan presiden perusahaan robot humanoid tapi Soichiro merasa asing dengan pria tersebut ternyata Gotasuboy sangat mengidolakan Soichiro bahkan sangat terinspirasi oleh robot karya Soichiro Gotasuboy kemudian menceritakan awal pertemuannya dengan Soichiro saat dirinya masih SD dan Soichiro sering datang ke restoran milik ayahnya untuk mencari Profesor Toy setelah itu Soichiro meyakini ada seseorang yang mencuri identitasnya untuk menjual baterai plasma ke perusahaan Aladdin Gotasuboy kemudian mengabari Soichiro jika ia menemukan daftar pemegang saham di masa Lampau mereka menemukan nama yang asing yaitu Sato Taro ia adalah pengacara yang membantu Soichiro sebelum melakukan tidur beku kemudian ada informasi lagi jika Riko Sato menjadi pemilik hak patent robot Pito setelah Soichiro Soichiro mencoba merangkai beberapa informasi yang didapatnya ia pun menduga dalang dari semua ini adalah Profesor Toy bersama robot Pito Soichiro datang ke sebuah gedung usang tiba-tiba seorang laki-laki tua keluar dari dalam gedung dan langsung memeluk Soichiro ia adalah Profesor Toy ternyata Profesor Toy telah menuntaskan penemuannya dan menunggu Soichiro selama 30 tahun mendengar itu Soichiro terlihat senang dan meminta untuk dikirim ke masa lalu sebelum pergi ke masa lalu Profesor Toy mengingatkan Soichiro untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang dan berusaha sesingkat mungkin di sana sebelum benar-benar pergi ke masa lalu Soichiro memberikan workman miliknya kepada robot Pito sebagai kenang-kenangan tapi saat proses berlangsung robot Pito malah lompat masuk ke dalam mesin teleportasi mereka berduapun akhirnya tiba di tahun 1995 tapi tiba-tiba Soichiro terbangun di sebuah ruangan dan di sana ada Taro Sato yang menjadi pengacaranya sedangkan di luar ruangan robot Pito sedang bermain-main dengan seorang wanita yang duduk di kursi roda ia adalah Midori malam harinya demi menyelamatkan Riko Soichiro berusaha keras menyelesaikan penelitiannya sebelum menjalankan rencananya Soichiro menemui Gato di restoran Suboy menemui Profesor Toy yang terlihat frustasi Soichiro langsung menjelaskan jika dirinya datang dari masa depan 30 tahun mendatang menunjukkan bahwa risetnya berhasil dan ia datang untuk memberikan dana untuk riset Profesor Toy Tiba-tiba ada seorang anak kecil berkepala botak yang mengenali Soichiro ternyata dia adalah Gato Profesor Toy yang awalnya tidak mau menerima dana penelitian dari Soichiro akhirnya mau setelah Soichiro memperkenalkan dirinya sebagai ilmuwan baru Soichiro pun meyakini Profesor Toy bahwa penelitiannya akan berhasil kemudian anak kecil berkepala botak itu meminta Soichiro menandatangani buku tentang robot miliknya kemudian Soichiro bertemu kembali dengan pengacaranya sambil menyelesaikan penelitiannya saat itu Soichiro menceritakan tentang nama Pito tulisannya PT yang dijadikan nama penelitiannya nama itu berasal dari kucing kesayangannya tiba-tiba Soichiro meminta satu untuk membongkar soal pajak Shiraisi dan setelah itu meminta Sato untuk mempersiapkan perusahaan baru dan mereka sepakat dinamakan Aladin untuk membayar jasa Sato Soichiro memberikan saham perusahaan dan menjadikan Sato presiden perusahaan Aladin hal itu pun mengejutkan Sato ia seperti tak percaya hari pun berlalu tibalah di tanggal 8 Maret 1995 malam dimana rencana besar Soichiro akan dijalankan Soichiro kembali menemui Kazuto dan Shiraisi di kantor FBE untuk rapat pemegang saham robot Pito pun membantu menghalangi truk yang membawa kabur penelitian Soichiro kemudian kemudian ia melihat tubuhnya tergeletak dan disana ada Shiraisi yang berusaha menangkap kucing Pito kemudian Soichiro memecahkan kaca jendela untuk menyelamatkan Pito dan membawanya pergi dengan mobilnya Soichiro menemui Riko dan memeluknya lalu meminta maaf tiba-tiba ada truk datang dan ternyata ada robot Pito Soichiro meminta robot Pito menjaga Riko selanjutnya Soichiro pergi menabrakan mobilnya dan membakar laboratoriumnya yang memiliki banyak kenangan Riko terkejut mengetahui Soichiro membakar semua itu tapi Soichiro berusaha mengingatkan Riko jika dirinya rindu masa lalu cukup melihat foto keluarga mereka kemudian Soichiro membawa Riko menemui Sato dan Midori ternyata ia menitipkan Riko untuk menjadi anak Sato dan Midori sehingga pantas saja di masa depan ada nama Riko Sato di nama pemilik saham tiba-tiba robot Pito memberitahu jika waktu Soichiro hampir habis dan segera pergi melakukan tidur beku Riko menangis ketika Soichiro berpamitan padanya Soichiro juga meyakinkan jika dunia ini lebih besar daripada dirinya sehingga meminta Riko tetap melanjutkan hidupnya keesokan 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 harinya Soichiro pun datang untuk melakukan tidur beku hingga akhirnya Soichiro terbangun lagi dari tidur bekunya dan datanglah robot Pito yang menggendong kucing Pito Soichiro pun tersenyum gembira sedangkan Riko kuliah dan menjadi penemu Pito selanjutnya ternyata Riko juga melakukan tidur beku selama 20 tahun sehingga mereka berdua masih bisa bertemu di kondisi yang tidak jauh berbeda Soichiro pun menunggui sambil terus menggenggam tangan Riko yang baru saja bangun dari tidur beku sungguh air yang sangat so sweet akhirnya Riko dan Soichiro bertemu lagi setelah banyak tragedi yang terjadi pada mereka bahkan kucing Pito pun masih bersama mereka Pak camat makan tomat dan film pun tamat selamat selamat menikmati